Tapi gak sekarang ya Tanta? Kamu janji? Untuk sekarang aku belum bisa janji apa-apa Tanta. Cuman aku mau bantuin Tanta. Karena Tanta juga bundanya Raya. Dikandung aku. Aku gak nyangka. Sampe sekarang Nabila masih aja gak mau ngakuin kalo dia yang ngunciin aku di gudang. Nabila yang biasa lemah-lembut ternyata bisa setegah study juga. Tapi aku gak akan tinggal diem. Aku akan pastikan kalo aku yang akan memenangkan tantangan itu. Dan gak akan membiarkan Nabila menggagalkan perjodohan aku sama Firman. Semoga aja Arga paham aku kirim share live location karena Nabila bisa aja mencelakai aku lagi. Aku lupa parcel aku untuk Firman ketinggalan di mobil. Woo.. Vuku talian.. .. .. Ini aku! balanced gak mampungela nih. Ayo.. Terima kasih telah menonton! 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 Aduh, kalau ketahuan Oma, Oma bisa ngamuk lagi sama Tante Nabila! Ibu pribaik hati pasti kesini mau jengukin Papa kan? Katanya Papanya Zura udah sadar ya? Iya Zura senang deh! Ayo kita masuk bareng-bareng! Zura kenapa sih pake ngajakin bareng? Gak bisa! Gue harus bicara sama Tante Nabila! Ah, betapa Zura sebentar! Tante Nabila aku boleh ngomong sebentar gak sama Tante? Ada hal penting yang harus aku sampein! Zura! Zura tunggu disini dulu ya! Kamu orang sama Ibu pribaik hati mau ngobrol lo sebentar! Sambil nunggu! Nih, main game aja! Oke? Oke! Tante, Tante mau jenguk Om Firman ya? Bisa gak Tante ditunda dulu aja? Soalnya Oma lagi sama Om Firman Tante. Aku takut kalo Oma ketemu Tante, Tante diusir lagi. Tapi Tante pengen banget ketemu sama Om Firman. Iya aku ngerti kok. Tante pasti kangen khawatir sama Om Firman. Cuman ini waktunya gak tepat. Ya tapi Tante tuh gak ada niat buruk loh sama Om Firman. Tuduhannya Oma katanya kalo Tante mau nyakitin Om Firman itu semua gak bener Maura. Iya aku percaya kok sama Tante. Tante gak mungkin ngelakuin itu. Cuman Oma itu masih salah paham sama Tante. Kalo Tante ngotot, yang ada Oma makin benci sama Tante. Aku bakal cariin Tante waktu supaya Tante bisa ketemu sama Om Firman berdua tanpa diganggu sama Oma. Tapi gak sekarang ya Tante? Kamu janji? Untuk sekarang aku belum bisa janji apa-apa Tante. Cuman aku mau bantuin Tante. Karena Tante juga bundanya Raya. Adik kandung aku. Tante seneng banget dengernya Maura. Itu artinya kamu udah anggap Raya sebagai adik kamu? Tapi hal ini jangan sampe Raya atau Oma tau ya Tante. Posisi aku tuh lagi serba salah. Iya Tante ngerti. Kamu udah nganggep Raya sebagai adik kamu aja. Tante bersyukur banget. Tante maaf. Jangan kukuh aku ya Tante. Ini nanti kalo Oma liat, Oma malah salah paham lagi sama aku. Udah kalo gitu aku masuk duluan ya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zura, kita masuk duluan yuk. Teguh perlih baik hatinya aja menurusan. Eh. Bye. Bye. Udah Zura. Kasian Maura. Dia terjebak di posisi yang gak enak antara mobila Raya atau Oma nya. Kalo aja Raya tau Maura udah nerima dia. Raya pasti bakalan seneng banget. Hai. I miss you. I miss you so much. Papa jangan sakit ya. Zura sedih. Sayang. Papa juga maunya sembuh kok supaya bisa main lagi sama Zura. Aku lega banget deh Om Firman udah sadar setelah kurang lebih 10 hari koma. Iya maaf ya. Kalo Om jadi ngerepotin semuanya. Apa cuma itu Om. Aku juga capek banget tenangin Zura nih. Tiap malem nangis terus. Oh iya? Ini ketemu seneng banget sih. Karena Zura gak mau kehilangan Papa kayak Shira. Aku juga gak mau. Kamu tenang kerja. I'm fine. Tidak. 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 Kau bawa ampar cuma satu. Dan omak punya ampar banyak di dalam kulkas. Karena itu kesukaan papa sama kesukaan Zura. Lalu ah. Bawanya cuma satu. Tapi Zura bukan bawa dari rumah Omak? Nah, bawa dari mana? Tadi Zura nemu di parkiran rumah sakit. Parkiran rumah sakit. Iya, Oma. Tadi Zura nemuin deket mobilnya Tante Malida. Aneh banget kan Tante Malida buang keranjang buahnya deket mobilnya. Padahal tadi Malida telepon bilangnya sudah ada di parkiran. Dia ketinggalan keranjang buah di mobil. Tapi kenapa sampai sekarang belum kesini? Sebentar ya, sebentar. Oma mau ngapain sih? Kenapa muka Oma jadi khawatir banget? Jangan-jangan ada hubungannya sama Tante Malida. Dari tadi aku telepon gak dijawab. Sebenarnya, apa yang terjadi sama Malida? Oma lagi teleponan sama siapa sih Oma? Telepon Tante Malida. Oma khawatir dengan keberadaannya. Gara-gara tadi Oma dengar cerita dari kamu. Kalau kamu mendapatkan buah apel itu dari parkiran. Menurut Oma, gak mungkin Tante Malida seceroboh itu membuang keranjang buah di parkiran. Oma, Oma. Oma tuh harusnya sadar. Siapa yang lebih peduli sama Om Firman? Tante Nabila atau Tante Malida? Oma lihat sendiri kan? Waktunya Tante Malida belum kelihatan. Justru malah Tante Nabila duluan nyampe kesini. Tapi kan Om malah... Tante Nabila ada disini kamu bilang. Aduh, kenapa sih mulut gue tuh ember banget? Oma jadi tau kan kalau Tante Nabila tadi kesini tuh maura maura. Oma yakin ada sesuatu yang gak beres sama Tante Malida? Pasti perempuan itu. Jangan-jangan dia mau mencelakai Tante Malida. Oma, lo mau kemana Oma? Ini gara-gara gue keceplosan nih. Oma jadi Susan lagi kan sama Tante Nabila? ко kadean teruskan nih manyuaka saat Tante Malida. Saat si打am kemangan gitu. guri benneng foldi behaviour serukkukukukukukukuuuu remember, Ou marilah befores Detective qu fallen, kita semua gerek faham ku topengkukukukukuku ke словamu. Terima kasih.